Informasi pertama Pupirsa, sebanyak 2.900 jiwa di Kabupaten Sarulangun belum melakukan perekaman EKTP. Sejauh ini, Dinas Dukcapil Sarulangun tengah giat, menyasar 2.900 warga yang belum memiliki data kependudukan. Hal ini guna membantu menyukseskan Pilkada Serentak 9 Desember mendata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarulangun tegak menyasar warga yang belum memiliki EKTP. Dari data tersebut, Dinas Dukcapil kembali akan menjaring warga yang telah meninggal dunia dan pemilih pemula. Arsyad selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarulangun menjelaskan, Sedikitnya ada 2.900 warga Sarulangun yang belum melakukan perekaman EKTP dan pemilih pemula. Untuk membantu menyukseskan data pemilih pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, Dinas Dukcapil kerap jemput bola dan turun ke desa untuk melakukan perekaman EKTP. Hari ini kami akan menyasar daripada 2.900 sekian warga masyarakat, baik itu pemula maupun rekam lanjutan yang belum perekaman itu ada 2.900 lebih kurang. Inilah sekarang kami melaksanakan jemput bola perekaman di mana-mana yang berkondensi dengan PU untuk mendukung penyelesaian perekaman yang 2.900 ini. Itu sudah dikerasanakan. Dan data by name by address termasuk desa kekematan itu sudah disampaikan oleh KPU Kedukcapil untuk kita sasar sesuai dengan lokasi yang memang perlu kita adakan perekaman. Selamat ria di Cik TV Melapor. Terima kasih telah menonton!